Intro Jadi vlog semua orang bisa ngevlog Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di jadi vlog semua orang bisa ngevlog Kali ini kita sudah berada di dapur Kita akan mengganti keran air dari tempat cucian ini menjadi keran angsa teman-teman Karena pas waktu pembangunan dari dapur ini kita salah desain teman-teman Jadi kita membutuhkan keran leher angsa untuk mempermudah kita mencuci piring Kita sudah beli di online shop ini harganya sekitar Rp60.000 Ini bahannya stainless steel dengan thread kuningan teman-teman Ini diklaim anti-sumbat dan juga anti-karat Jadi kalian bisa menghemat banget untuk tidak kontak ganti keran air selama beberapa waktu Ini ukurannya adalah setengah inch teman-teman Kalau misalnya kalian tidak punya saluran dari pipa airnya itu setengah Kalian bisa beli seperti ini teman-teman Sambungan seperti ini untuk masuk ke saluran airnya dari 3.4 Kemudian menuju ke setengah untuk ke keran leher angsanya Ini saluran air kita ini dari tembok ini 3.4 teman-teman ya Kemudian kita beli sambungannya dan kita akan langsung pasang Ini mudah banget teman-teman pasangnya Jadi kita tinggal oleskan aja lemnya ke saluran air yang dari tembok Oh iya untuk keran ini ada 2 tipe teman-teman ya yang dari tembok dan juga dari meja Kalau misalnya kalian saluran airnya dari bawah Kalian harus beli yang samunya dari bawah teman-teman ya Jangan dari tembok nanti kalian susah untuk menggunakannya Setelah kalian pakai lemnya kalian langsung pasang aja sambungan 3.4 ke setengahnya tadi Bisa langsung dimasukkan seperti ini teman-teman ini sangat gampang banget Jadi ini alatnya bisa berputar 360 derajat ini Jadi ya untuk teman-teman supaya benar-benar lemnya harus pas gitu ya Dan pasangnya juga harus pas supaya tidak ada bocor dan bisa digunakan sesuai dengan yang kalian inginkan Dengan cara pasang yang sangat mudah ini cocok sekali buat teman-teman Yang kurang terbiasa untuk memasang keran air Di kepala dari kerannya ini ada 2 mode teman-teman Untuk mode semburan dan juga mode satu jalur Jadi buat teman-teman yang mau menghemat air ini cocok sekali Karena kepala dari leher angsa ini seperti honeycomb Jadi ini seperti sarang lebah gitu ya teman-teman Jadi ini bisa menghemat air banget Tapi ini tergantung dari aliran air dari keran kalian ya Kalau misalnya kalian alirannya besar banget nanti bisa keluar dengan bagus gitu ya Kalau misalnya seperti kita ini yang airnya tidak terlalu kenceng Ini cukup lah untuk mengalirkan dari tandon kemudian keluar dari kerannya Di bagian dalamnya ini seperti ini teman-teman Lumbangnya banyak dan juga ini tidak bisa dibuka teman-teman ya Di belakangnya ada klem karetnya untuk mencegah kebocoran Jadi ini bisa dibersihkan Misalnya kalian ini tersumbat Tapi ini tidak mungkin tersumbat teman-teman ya Karena ditulisan di online shopnya ini anti tersumbat dan anti karat gitu Jadi ini teman-teman kalau misalnya aliran di rumah kami seperti ini keluarnya Harusnya ini airnya keluar semua dari semua lubang ini teman-teman ya Sekian dulu cara pasang dari keran leher angsa ini teman-teman semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jadi vlog semua orang bisa ngevlog Selamat menikmati Selamat menikmati